Musik 565 Dibaptis jadi katolik disini Dia menyerahkan tongkat kerajaannya Kepada Bunda Maria Dengan serakan tongkat itu Raja menyerahkan seluruh kerajaan ini Kepada Bunda Maria yang menjadi renya Menjadi ratu Dan Raja menempatkan diri sebagai hamba Sehingga masuk kota Ada patung disitu Disitu tulis patung Bunda Maria Dengan makotanya Simbol Dari kerajaan disini Yang dipimpin oleh Bunda Maria Musik Kita tahu bahwa Portugis Itu datang ke wilayah timur Lebih kepada mencari Ya rempah-rempah berdagang Dengan kapal-kapal dagang Datang ke wilayah Indonesia timur Mereka datang pertama itu Sebetulnya mereka sudah menduduk di India Di sana di Goa Dari Goa lah Mereka berlayar ke wilayah timur Musik Di samping berdagang Mereka juga menyebarkan agama Ketika mereka datang ke wilayah timur Dalam perdagangan mencari rempah-rempah Dia karam Itu 1510 Sebuah kapal karam disini Dan kami hanya membuat perkiraan Bahwa biasanya di dalam kapal-kapal dagang itu Ada bawa juga barang-barang rohani Ada patung Ada salib Dan kami memperkirakan Bahwa kemungkinan besar Dari kapal yang karam itu Ada sebuah patung yang sekarang Diterima Sebagai patung bersejarah Itu 1510 Itu data sejarah Cerita masyarakat lokal lain Perasaan religius mereka Lebih kepada legenda Bahwa ada seorang ibu Yang datang ke pantai disini Dan dia bertemu dengan seorang pemuda Yang di bernama Resiona Dan berpesan dia ingin bertemu dengan penduduk disini Ketika orang muda datang bertemu dengan masyarakat Bercerita bahwa ada seorang ibu Di pantai yang ingin bertemu Ketika mereka ke pantai Tidak bertemu ibu itu Dalam sosok manusia yang hidup Tapi sudah berubah jadi patung Yang berdiri di pantai Patung itulah yang mereka arak Pada tahun 2010 2010 kami memperingati 500 tahun Arca itu Patung Bunda Maria Tuan Mah Hadir di Larantuka Itu titik dari Satu tradisi Umat disini Yang terus menerus dirayakan Dan disitu keketolikan Sangat kental Dalam kaitan dengan Bunda Maria Yang simbolnya sebuah patung itu Kalau saya melihat hubungan disini Pertama Nampak yang lebih kuat itu Lama holot Kesukuan Di dalam satu keluarga Bisa juga penganut agama yang lain Tetapi Yang mengikat itu adalah kesukuan Lama holotnya Itu sangat kuat disini Jadi toleransi Itu dari awal mula Lebih kuat kepada kesukuannya Ya itu mungkin orang sebut-sebut Tapi kami disini Tidak merasa diri sebagai Ada yang sebut Fatikan kan Ini Fatikannya Indonesia Ada yang sebut seperti itu Kami tidak merasa itu Kami lebih melihat ini Kota Renya Ini adalah kota Renya Kota Bunda Maria Yang dia merangkul semua Waktu perayaan 500 tahun Ini kan selain perayaan Keagamaan Iman katolik Tapi juga perayaan budaya Perayaan budaya Itu muslim juga hadir Hindu Buddha hadir Protestan hadir Pada perayaan itulah Tokoh muslim Satu tokoh muslim Menyatakan bahwa Kami ini juga Sama-sama lahir dari Rahim Maria Rahim Renya Jelas menyatakan bahwa Maria Yang menjadi Renya Di sini Dia mengandung semua Dia merangkul semua Dia melahirkan semua Sehingga rasa kesatuan itu Ada bersama di kota ini Tetap dijaga Memang belakangan ini Harus tetap dijaga Karena pengaruh-pengaruh Dari luar Kita tidak menghendaki Hadirnya radikalisme Kita ingin supaya Nuasa Kebersamaan Sebagai Satu masyarakat Katakan Ya Ini masyarakat Indonesia Tapi kalau masuk di sini Kuatnya adalah Masyarakat lama holot Suku lama holot Itu lebih Merasa Kami bersaudara Kami bersatu Karena kami dari satu akar Budaya yang satu dan sama Maka bagaimana generasi muda Anak-anak bertumbuh Berkembang dalam iklim Persaudaraan ini Ini menjadi tugas yang penting Bagi kami di sini Pemerintah Tokoh-tokoh Masyarakat Tokoh-tokoh agama Bahwa apa bisa Garantuka bisa menjadi satu kota Dimana Orang hidup Berdampingan dengan baik Itu memang menjadi tugas Kami di sini Semua pihak Berdampingan dengan baik